Oke baik, dan kita juga sudah mengundang 4 panelis yang langsung hadir di Grand Studio Metro TV. Kita melihat pemilu 2024 ini, mas-masa kalian, ini ada sesuatu yang tentunya berbeda, lebih kompleks begitu. Tapi saya ingin tahu dulu, sebenarnya keistimewaannya mas Jayadi, mas Han, ini seperti apa? Istimewanya pemilu 2024 ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau mas Hanta melihatnya ini kan tidak ada incumbent begitu ya mas ya untuk 2024, mirip lah dengan 2014 kemarin. Nah kira-kira tetapi akan berbeda tidak nanti suasananya begitu mas? Ya, pertama saya melihat dari tingkat partisipasi ya potensi dibandingkan di 2019 yang lalu itu, kita ingat pilpres dan pileknya itu cukup tinggi, sekitar 81 sekian persen. Jadi potensi di 2024 naik itu semakin tinggi, apalagi sekarang ini tadi incumbent-nya tidak ikut dalam kontestasi politik, sementara sebelum kan masih orang-orang lama. Dengan orang-orang lama pun ternyata masih cukup tinggi. Nah yang kedua, memang ketiadaan incumbent itu membuat menarik karena ibarat lapangan rata, semuanya punya kekuatan yang sama untuk bertarung. Ditambah lagi yang ketiga adalah saya yakin akan muncul figur-figur baru yang sekarang digandrungi misalnya dari kelompok kepala daerah, para gubernur, para menteri, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam latar belakang, ini akan membuat menarik. Dan mereka masing-masing punya basis masanya masing-masing, punya pendukungnya masing-masing. Nah dinamika ini saya kira akan membuat pilpres kita di 2024 menjadi lebih menarik karena wajah-wajah yang segar, yang seterusnya. Dan kealpaan itu terjadi di 2014 sampai 2019. Kita ingat 2014-2019 itu siapa peserta ancapresnya? Sama. Nah 2024 ini saya kira ibarat orang dihadirkan menu baru, prasmanan yang lebih variatif. Nah ini saya kira membuat menarik bagi siapapun nanti akan mengikut serta menjadi pemilih dalam kontestasi 2024 mendatang. Kalau kita melihat juga ada yang mengatakan, ini Mas Jayadi, Mas Hanta, bahwa salah satu caranya juga adalah memiliki pasangan capres-cawapres lebih dari dua, paling tidak tiga. Tapi kalau kita lihat saat ini dengan segala aturan yang ada, tadi disebutkan ada presidential threshold, ada parliamentary threshold, seperti itu. Ini bagaimana kemungkinan untuk calon presiden lebih dari tiga ini? Kita tahu ada tiga nama yang selalu muncul saat ini dalam lembaga survei semua. Begitu ya, ada Ganjar, ada kemudian Prabowo dan juga ada Anies Baswedan. Kalau dari sudut pandang Mas Hanta sendiri? Ya, kita dalam kontestasi elektorat itu ada dua tahapan ya, kandidasi dan eleksi atau eleksin. Nah yang sedang kita fokus ini adalah soal kandidasinya. Keterbatasan karena pemilih datang ke TPS itu kan sudah diatur menu yang sudah ditetapkan atau dimainkan oleh partai politik. Nah di kandidasi inilah sebenarnya berapa poros atau polar yang akan bertarung. Dan polanya kalau dia bipolar, dua, kontraksi politiknya relatif kuat. Nah kita berharapkan lebih dari dua, berharap ada tripolar. Memungkinkan memang tadi, bahkan bisa empat kalau memungkinkan dengan pola yang sudah ada. Misalnya PDP sendiri, kemudian ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ditambah tadi porosnya gondang dia Pak Surya Palo, atau satu poros lagi yang di luar pemerintahan itu membuat poros-poros. Nah poros itu tergantung pada tiga hal nanti, secara singkat-singkatkan. Satu, putarannya itu, pusaran dinamika koalisi itu satu pada kekuatan magnet elektoral figur, magnet elektabilitasnya. Belajar dari 2004, 2009, 2014, 2019, itu faktor SB dan Jokowi itu berhasil mengumpulkan partai-partai dalam koalisi. Dari partai apapun, basis apapun, itu satu akan menentukan dinamika elektabilitas. Dan trennya sekarang memang memungkinkan tiga. Tapi kalau tadi ada isu wacana tentang Ganjar Anis, ya berarti potensi menjadi tiganya mengecil. Yang kedua adalah faktor kingmaker, ini sangat menentukan. Figur-figur seperti aktor kuat di Republik ini, seperti Pak Jokowi, Pak Jeka, Pak Surya Palo, Ibu Megan, dan sebagainya, ini sangat menentukan nanti pola konfigurasinya seperti apa. Dan ini akan, skema koalisinya juga akan bergantung pada dinamika seperti ini. Nah, dari pola ini nanti, kita akan menemukan berbagai macam ini ya, berbagai macam pola. Yang ketiga saya punya satu lagi catatan adalah manuper dari partai politik. Para veto player, orang-orang pemegang tiket, boarding pass di partai politik itu sangat menentukan. Tergantung nanti, pola koalisinya berujung siapa pemegang kendali atau dia berpusar pada kekuatan elektabilitas atau pemilik tiket. Kalau pemilik elektabilitas akan muncul orang-orang populer. Kalau pemilik elektabilitas, ya pemilik kartu, tiket, maka orang-orang partai akan memasai. Polanya berubah atau sama seperti yang lalu. Cara soal peran media dalam mengawal demokrasi. Media sebagai pengontrol segaligius dinamisator kontestasi demokrasi. Itu poinnya. Satu, kita berharap media menjadi corong untuk menyampaikan politik gagasan. Jadi menyampaikan rekam jejak, visi misi, program dari kandidat. Dan mengurangi tempat politik identitas. Jadi orang-orang yang tidak memiliki soal kapabilitas, soal visi misi, soal program gagasan itu tidak diberi tempat terlalu banyak. Tempat itu yang kedua saya kira yang harus diberikan tempat juga adalah bagaimana pemilu kita transparan tadi harus dikawal bersama dan menyuarakan politik kebangsaan sesuai ini. Sesuai tema kita hari ini, persatuan dan semuanya di atas persatuan di Indonesia itu di atas soal politik elektoral hari-hari yang kecil-kecil itu. Terima kasih Mas Hantayuda. Bapak-bapak kita kawal terus tahapan pemilu sampai 2024.